Intro Ada yang naksir sama Weston McKinney, bagaimana reaksi Juventus? Meski penampilannya tidak begitu cemerlang di musim ini, Weston McKinney tetap diminati oleh beberapa klub Salah satu yang tertarik menggunakan jasa geledak Juventus itu adalah Tottenham McKinney bergabung dengan Juventus pada musim 2020-2021 lalu sebagai pemain pijaman dari Skalke Performanya cukup impresif, sehingga Bianconeri berani mengubah statusnya jadi permanen di akhir musim Namun pada musim berikutnya, penampilannya menurun drastis Kalau pada tahun perdana-nya McKinney mampu mencetak 5 gol, kali ini pemain berkebangsaan Amerika Serikat tersebut cuma menghasilkan 1 gol saja Penampilannya membaik di musim 2021-2022, masih Milona Legri selaku pelatih sepertinya cukup percaya akan jasanya Apalagi McKinney mulai sering membubuhkan namanya di papan skor Kendati demikian, beberapa kali McKinney membuat publik sekaligus Allegri kecewa dengan penampilannya Ia sering melewatkan kesempatan emas untuk mencetak gol, sehingga publik mulai menyeritkan dahi perihal kualitasnya Permainannya tidak sebaik dan sekonsisten Manuel Locatelli Namun masih sangat diperlukan oleh Juventus khususnya di musim ini, kualitasnya ternyata berhasil memikat perhatian Tottenham Berdasarkan laporan Football London, Fabrizio Paratici yang menyebut sebagai direktur The Lally White sangat tertarik pada McKinney Perlu diketahui juga bahwa Paratici adalah sosok yang bertanggung jawab pada McKinney Geturi Meski tertarik, Tottenham tak akan mencoba untuk membajak McKinney di bursa transfer musim dingin ini Sebab Juventus dengan mati-matian berupaya mempertahankannya dan mengandalkan sosok yang sudah ada sampai akhir 2021-2022 Allegri pernah mengungkapkan lihat Juventus tersebut beberapa pekan lalu Perkatanya sekaligus menutup pintu keluar buat pemain yang dikabarkan ingin hengkang di bulan Januari ini, Arthur Melo dan Alvaro Murata Kami harus menyelesaikan musim dengan squad yang sekarang dan cara terbaik Kata masih Milan Allegri ketika rumor soal kebindahan Murata ke Barcelona masih santer dibicarakan Selain itu, Allegri juga punya penilaian tinggi soal McKinney Dia adalah salah satu dari pemain dengan pandangan yang berbeda dari sudut sisi ke sisi lain tuturnya Dusan Vlahovic merapat ke Juventus, Alvaro Murata panik minta pindah ke Barcelona Masa depan Alvaro Murata kian tidak jelas, usai Juventus dikabarkan sudah hampir pasti Mendapatkan pemain Fiorentina Dusan Vlahovic Sadar posisinya terancang, Murata dikabarkan ingin pindah ke Barcelona musim dingin 2022 ini Sebagaimana diketahui, Juventus langkah lagi meresmikan kedatangan Vlahovic ke Alian Stadium Manajemen klub tengah melakukan pembicaraan intens dengan Fiorentina pelihar transfer pemain menjanjikan tersebut Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pun mengkonfirmasi Bahwa Juventus segera mengirimkan penawaran resmi kepada pihak Fiorentina Direktur olahraga Fiorentina Daniel Prada juga sudah memberi lampu hijau Bagi sang penyerang belia untuk segera meninggalkan Fiorentina Ya, kami sudah menerima beberapa penawaran penting untuk Vlahovic di bulan Januari ini Kami terbuka untuk penjualan tersebut, tapi kami belum dapat jawaban agen pemain Kata Predilansip dari Twitter Fabrizio Romano Juventus, kami membuka pintu untuk mereka Kami butuh kepastian dari Dusan Vlahovic sendiri, kami butuh jawaban Lanjut Pred Namun, dari sejumlah klub yang tertarik, Vlahovic dikabarkan lebih tertarik memilih Juventus Fabrizio pun mengkonfirmasi bahwa Bianconeri langsung gerak cepat Dan segera mengirim proposal penawaran dalam beberapa jam ke depan Juventus dan Fiorentina tengah menjalin kontak langsung Juventus siap mengirim penawaran resmi sesegera mungkin untuk merekrutnya Pembicaraan antara kedua masih berlangsung, kata Fabrizio Namun, Fabrizio menambahkan bahwa posisi Morata sebagai penyerang reguler Juventus terancam Morata pun dikabarkan sangat berharap bahwa Barcelona segera meminangnya Agar dirinya mendapat banyak menit bermain Alvaro Morata berharap untuk pindah ke Barcelona Namun, itu tergantung pada kuota gaji pemain Barca dan juga pergerakan Atletico Madrid, sambung Fabrizio Sekedar informasi, Atletico juga dikabarkan berminat untuk berantangkan Morata Penurunan performa Luis Suarez dijadikan pertimbangan keras bagi Los Roji Blancos untuk memulangkan Morata Kendati begitu, Morata tampaknya cukup tertarik memulai perjalanan barunya bersama klub catalan tersebut Jika itu benar terjadi, maka Morata bisa dikatakan mengkhianati Atletico dan Real Madrid Lantaran bidah ke satu rival utama klub-klub di kota Madrid tersebut Juventus juga dekati Denis Zakaria, begini laporan Fabrizio Romano Juventus mulai aktif berburu pemain baru jelang penutupan bursa transfer musim dingin Selain Dusan Vlaovic, raksasa Italia itu juga diketahui tertarik pada gelandang berusia Mangcalabes, Denis Zakaria Zakaria merupakan salah satu pemain berprospek tinggi yang masuk dalam daftar incaran banyak lepapan atas Eropa Dari beberapa laporan, diketahui bahwa Liverpool dan Manchester United tertarik memboyongnya di bulan Januari ini Monceng Labet juga sudah pasrah kehilangan salah satu pemain terbaiknya itu Pemain berkebangsaan Swiss tersebut hanya terikat kontrak sampai bulan Juni tahun ini Dan sang pemain tidak tertarik memperpanjang masa abdinya Bursa transfer musim dingin adalah satu-satunya kesempatan Monceng Labet Menguangkan kepergian Zakaria Dan dari sejumlah kabar, diketahui bahwa mereka siap menerima proposal dengan nominal transfer yang kecil Bersama Liverpool dan Manchester United, Juventus juga ikut dalam perlombaan mendapatkan Zakaria Mereka juga punya masalah pelik pada lini tengah Di mana cukup Manuel Ocatelli yang merasa bisa diandalkan Tetarikan Juventus pada Zakaria dikonfirmasi oleh jurnalis sekaligus pakar transfer Sky Sport Italia Fabrizio Romano Tapi Juventus masih sedikit terkendala pada nominal yang diajukan Monceng Labet Jadi sekitar 7 juta euro Angka tersebut memang kecil Namun Juventus sepertinya sedang fokus pada transfer Dusan Vlaovic yang membutuhkan nominal besar Selain itu mereka juga cuma perlu menunggu sampai bulan Juni untuk mendapatkannya secara gratis Selain itu Juventus sepertinya juga masih menunggu realisasi kepindahan Arthur Melo ke Arsenal Mereka menginginkan The Gunners meminjamkan sang pemain dengan opsi pembelian Tapi Arsenal hanya tertarik dengan peminjaman 6 bulan saja Bukan cuma Juventus saja yang tertarik mendatangkan Zakaria Masih dari laporan Romano, prosnya Dortmund dan Brian Munchen juga sedang berupaya membajaknya dari prosnya Monceng Labets di bulan Januari ini Manchester United telah melakukan kontak dengan agen sang pemain Tapi belum melayangkan proposal lalu Liverpool tidak tertarik mendatangkannya di bulan ini Romano berkesimpulan kalau kepinginan Zakaria ke Inggris mungkin tak akan terjadi Klub-klub tentu bergerak cepat jika ingin mendapatkan Zakaria khususnya di bulan Januari ini Sebab bursa transfer musim dingin akan ditutup pada 1 Februari 2022 mendatangkannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!